Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga tetap semangat belajar ya Sebelum pemulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian tubuh-tumbuhan dan hewan beserta fungsinya Mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya ya Seperti yang kita tahu, bentuk tubuh-tumbuhan sangat beraneka ragam Akan tetapi, secara umum tubuh-tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama Ada yang tahu? Iya, benar Dengan gaya dengan gaya gravitasi bumi Akar sendiri terdiri dari akar utama, cabang akar, dan rambut akar Akar utama adalah bagian akar yang berukuran cukup besar, berbentuk mengerucut, dan tubuh lurus menembus bumi Dan di akar utama, tungguhlah cabang akar dan rambut akar Akar dibagi menjadi dua ya, ada akar serabut dan akar tunggang Akar serabut tidak memiliki akar utama Sehingga ukuran akar yang satu dan juga akar yang lain relatif sama Nah, sekarang ada yang tahu apa fungsi dari akar? Angkat tangan Iya, benar Akar berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral-mineral yang ada di dalam tanah Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Untuk beberapa jenis tanaman tertentu Misalnya, singkong Selanjutnya, batang Batang adalah bagian tumbuhan yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah Lalu, fungsi dari batang itu apa sih, Bu? Jadi, batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan Juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu Misalnya, tebung Selanjutnya, daun Seperti yang kalian lihat Daun memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan ya Ada yang tahu apa fungsi dari daun? Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis Yaitu sebagai penyuplai makanan pada tumbuhan Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan pada tumbuhan Bunga Bunga berfungsi sebagai alat perkembang biotan bagi tumbuhan Karena di dalam bunga terdapat alat kelamin bagi tumbuhan itu sendiri Yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina Buah adalah bagian dari tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga Buah sendiri terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru Sedangkan daging buah adalah tempat penyimpanan cadangan makanan Nah, buah yang berwarna mencolok akan menarik perhatian hewan untuk memakannya Sehingga membantu proses penyebaran biji Nah, itu tadi merupakan bagian tubuh-tumbuhan Sekarang mari kita pelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya ya Sebenarnya bagian tubuh hewan itu terdiri dari kepala, badan, dan juga alat gerak Nah, mari kita pelajari mengenai bagian tubuh hewan pada burung, kata, ikan, dan kucing Bagian tubuh burung terdiri dari kepala, mata, yang berfungsi untuk melihat sekitar Parung burung yang berfungsi untuk mengambil makanan Parung burung memiliki bentuk yang berbeda-beda ya Sesuai dengan jenis makanannya Bentuk parung burung memakan biji-bijian berbeda dengan bentuk parung burung memakan dergi Selanjutnya, cakar Sama hanya seperti parung, cakar pada burung juga berbeda-beda ya Ada cakar burung yang berfungsi untuk mencengkram maksanya Misalkan pada burung elang Dan juga ada cakar yang berfungsi untuk bertengger di pohon Misalnya, cakar pada burung pipi Sayap Sayap merupakan alat gerak Yang berfungsi untuk terbang dengan mengepakkan sayapnya Ekor Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan sewaktu burung terbang Lalu juga ada bulu Bulu burung berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari udara sekitar Yakni udara dingin dan hujan Bagian tubuh kucing terdiri dari kepala Mata yang berfungsi untuk melihat Telinga yang berfungsi untuk mendengar Hidung berfungsi untuk mencium Serta mulut dan gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan Kucing memiliki empat kaki dan kuku yang tajam Kaki pada kucing berfungsi untuk bergerak Dan kuku kucing berfungsi untuk mencangkram maksanya Bagian belakang tubuh kucing terdapat ekor Yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan Serta seluruh tubuh kucing ditutupi oleh rambut Yang berfungsi untuk menjaga tubuh kucing agar tetap hangat Bagian tubuh ikan terdiri dari kepala Mata yang juga berfungsi untuk melihat Mulut untuk makan Dan juga sirip untuk berenang Sirip pada ikan berfungsi untuk bergerak Dan mengubah arah gerak Lalu ada bagian perut Ekor yang juga sama Untuk bergerak dan mengubah arah gerak Beberapa bagian pada tubuh ikan Ditutupi oleh sirip Yang berfungsi untuk melindungi diri Juga untuk mengurangi gesekan dengan air Nah ikan memiliki insang Yang berguna untuk bernafas di dalam air Katak Bagian tubuh katak terdiri dari Kepala Mata yang juga berfungsi untuk melihat Kaki depan Perut Kaki belakang Serta selaput kaki yang berada di kaki katak Coba kalian amati Kaki belakang katak lebih panjang Dibandingkan kaki depannya ya Hal tersebut berguna Untuk membantu katak dalam melompat Nah dari sini Apakah kalian sudah paham? Nah hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya benar Hari ini kita sudah mempelajari Tentang bagian tubuh-tumbuhan Dan hewan Berserta fungsinya Nah untuk lebih memahami Silahkan kalian Kerjakan soal-soal Tentang materi ini ya Baik Cukup sekian pembelajaran hari ini Marilah kita tutup Dengan doa Berdoa Dimulai Selesai Oh iya Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan ya Selalu menggunakan masker Selalu cuci tangan Dan jatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh